Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah hardware dan software manajemen sumber data jaringan telekomunikasi. Di sini saya sendiri Muhammad Iwal Faik dengan NIM 210301245 dan teman saya bernama Muhammad Bahrul Adim, NIM 210301250. Hardware and Software Yang pertama hardware. Perangkat keras komputer hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Yang dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Fungsinya perangkat keras komputer dibagi menjadi Yang pertama perangkat input atau input device Yang kedua perangkat pemproses atau proses device Yang ketiga unit keluaran atau output device Yang keempat unit penyimpanan atau backing storage Yang kelima unit tambahan atau peripheral Bagian-bagian dari komputer Yang pertama central processing unit atau prosesor merupakan bagian utama dari komputer karena prosesor berfungsi untuk mengatur semua aktivitas yang ada pada komputer Yang kedua monitor Monitor berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video grafik lain yang berasal dari perintah CPU Yang ketiga memory Memory berfungsi untuk menyimpan data dan program Yang keempat MOS MOS merupakan perangkat input yang berubah operator tangan untuk mengarahkan kursor pada layar Yang kelima keyboard Keyboard juga merupakan salah satu macam perangkat keras komputer yang tidak kalah penting Selanjutnya ini gambar bagian alat komputer Pengertian perangkat lunak software Menurut para ahli Wilman and Rian merupakan bahwa software memiliki sifat maya Yang dapat diartikan bahwa software tidak dapat terlihat terlebihsi akan tetapi fungsi dari software dapat dirasakan manfaatnya oleh usernya R. Wilman and Rian menali dan mengatasi kerusakan software handphone Yang kedua Mahin Shafikal Daulai Software adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengantar aktivitas kerja komputer dan seluruh interupsi yang mengarah pada sistem komputer Melwin Shafikal Daulai Melwin Shafikal Daulai 2007 mengenal hardware, software, dan pengelolaan instalasi komputer Roger S. Presman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perangkat lunak atau software adalah sebagai perintah program dalam sebuah komputer Yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan tunjuk kerja seperti yang diberi terapkan oleh usernya Roger S. Presman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan software perangkat lunak adalah sebuah nyawa dari komputer atau hardware Karena tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah perangkat keras atau yang mati Perangkat lunak aplikasi dibagi menjadi empat Yang pertama ada desktop, kedua ada laptop, tiga handphone, empat tablet Yang kedua perangkat lunak sistem dibagi menjadi tiga Yaitu MS Excel 2, Photoshop, yang ketiga Skype Pengertian dan definisi jaringan telekomunikasi Adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lainnya Disebut jaringan dari Devito 1997 Cara-cara jaringan bekerja dalam satu organisasi Yang pertama mengatur arus informasi Yang kedua menyatukan orang-orang dengan minat yang sama Yang ketiga membentuk penafjiran yang sama Yang keempat membentuk penafjiran yang sama Macam-macam dan jenis perangkat lunak software Yang pertama pengerjian sistem operasi Bahasa pemograman perangkat lunak aplikasi Komponen pembentuk jaringan telekomunikasi Dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama perangkat terminal Yang kedua perangkat transmisi tembaga koopsikal Opti radio Yang ketiga switching Contohnya adalah telepon satu Perangkat terminal adalah peralatan yang bertugas Merubah sinyal informasi asli atau suara manusia Gambar atau lainnya Menjadi sinyal elektrik atau elektromagnetik atau cahaya Perangkat transmisi Bertugas menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain Media transmisi bisa berupa kabel serat optik Maupun udara bergantung jarak dari tempat-tempat yang akan dihubungkan Dan banyaknya tempat yang akan dihubungkan Kabel tembaga adalah pasangan kabel yang dipakai untuk mengantar informasi dari pelanggan ke sentral Umumnya frekuensi yang digunakan adalah frekuensi pembicaraan 0-4KZ Karena sinyal yang digunakan adalah sinyal AC dan DC Maka karakteristik dominan yang diperhatikan adalah redaman kabel dan perubahan fase terhadap frekuensi Media-media jaringan telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun Atau suara, data, teks, gambar, atau video Melalui jaringan berbasis komputer Jaringan telekomunikasi adalah sesuatu di mana pengirim mengirimkan pesan ke penerima melalui saluran yang terdiri atas suatu medium Membentuk jaringan perusahaan Telekomunikasi dan teknologi jaringan bekerja dengan menggunakan internet Dan merevolusi bisnis dan pasarkat dalam mengelola sumber daya dan operasional bisnis Menjadi lebih ekspektif sehingga disebut perusahaan jaringan atau network enterprise Trend dalam telekomunikasi Trend industri Yaitu perubahan industri telekomunikasi dari regulasi yang dimonopoli pemerintah Kemudian diregulasikan pada keadaan pasar Trend teknologi yaitu berkembangnya open system atau sistem terbuka Yang digunakan sebagai standar bagi hardware, software, aplikasi, dan jaringan Trend aplikasi bisnis yaitu dengan berkembangnya penggunaan telekomunikasi Dan jaringan beda bisnis berkembang pula aplikasi untuk pendukungnya Seperti e-commerce, apple fresh, dan sebagainya Perangkat switching Switching perangkat penyambungan bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain Seperti yang diinginkan perangkat switching Dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang melakukan fungsi pengontrolan Penyambungan maupun pengabelan Peralatan kontrol berfungsi untuk penyelenggaraan, pengendalian, dan pembangunan hubungan pada peralatan penyambungan Peralatan penyambungan untuk menentukan arah hubungan Peralatan penyambungan ini mampu menganalisa informasi yang diterimanya dari pemanggil Cara kerja jaringan telekomunikasi adalah Dengan mengubah data digital menjadi data sinyal elektromagnetik Kemudian diterima oleh satelit dan dipancarkan kembali ke tempat tujuan Selanjutnya oleh penerima sinyal elektromagnetik diubah kembali menjadi data digital Jaringan yang terdapat dalam telekomunikasi Perangkat transmisi bertugas menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat lain Perangkat penyambungan bertugas agar pemakai dapat menghubungkan pemakai lain sesuai seperti yang diinginkannya Terminal adalah peralatan yang bertugas merubah sinyal informasi asli Terima kasih presentasi dari saya dan Mas Irul Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih settle Saya ingin menonton! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih.